Presiden Jokowi Dodo mengaku tak akan segan untuk mencopot jabatan para menterinya yang nyaleg jika sampai mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui oleh sejumlah awak media pada minggu 14 Mei 2023 kemarin. Jokowi menyebut, secara aturan, para menteri memang diperbolehkan untuk mengikuti pencalegan. Kendati demikian, bukan berarti hal itu bisa menjadi alasan terganggunya pekerjaan mereka. Oleh karena itu, sedini mungkin Jokowi mewanti-wanti para menterinya yang nyaleg agar bisa membagi waktu dengan urusan pekerjaan. Jokowi menambahkan, beliau akan senantiasa terus melakukan monitoring terhadap para menterinya termasuk melaksanakan kegiatan evaluasi. Ditanya jika seandainya ada menteri yang kedapatan terganggu pekerjaannya karena aktivitas nyaleg, Jokowi mengaku tak akan segan untuk mengganti menteri tersebut. Kalau ganggu, memang kerjanya terganggu. Ya ganti bisa, gitu aja udah. Sebagai informasi, menjelang pemilu 2024 ini, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju terpantau mendaftar sebagai bacaleg. Misalnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menkom Info Joni G. Flat, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Paujiah, Wakil Menaker Afrian Syahnur, serta Wakil Menteri Agama Jainut Tauhid Syahadi. Menteri KetikaBox. Menteri Ketika